selamat menikmati saya mengundang beliau ke sini, jadi saya ingin melihat bracketnya, itu bagaimana caranya ya soalnya saya mau pasang bracket juga ini, saya sudah ganti bracketnya buat visor masangnya sih gampang, cuman saya ingin tahu katanya orangnya itu harus ngakalin pakai plat, plat, gimana gitu jadi ternyata memang beda-beda motor, beda platnya jadi kalian kalau saya ada sesuatu motif sesuatu, jangan tanya, platnya gimana-gimana itu disesuaikan dengan motor-motor sendiri masalahnya, ini bracketnya saya seperti ini nah ini posisinya kurang-kurang panjang ya, tempat HP, holder HP, holder GPS dan lain-lain nanti akan saya panjangkan karena kadang saya akan pakai untuk GoPro, nah ini juga saya sudah nemu, besinya nanti saya tinggal kelas sendiri, saya ada mesin kelas juga oke tinggal, awalnya mau pakai ini sih, cuman terlalu tipis kayaknya ya terlalu tipis, jadi saya pakai yang tebal, oh tebal lebih gigit ya oke saya mau bongkar ini dulu selamat menikmati selamat menikmati nah ternyata catnya acrylic teman-teman, gak bisa nutup, percuma, gak berguna di cat selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman, motornya sudah jadi, saya proses bikinnya sih, motifnya 2 hari ya, dalam artian saya lanjut di keesokan harinya karena hari pertama hujan, mau ngelas itu terganggu lagi, terus juga peralatan juga masih di dalam gudang, jadinya jadinya, ya ini namanya bukan bengkel, jadinya mau ngambil alat, masih prepare dulu, ngidupin diesel dan lain-lain, bongkar bornya, habis itu dirikisin lagi ya, ya memang agak makan waktu, ini dia hasil jadinya seperti ini, kita lihat lebih dekat lagi, detil-detilnya seperti apa ini sudah terpasang, teman-teman, nah ini saya harus mengakalin bauknya, ini saya harus motong ya, karena plat nomornya ini, ternyata bauknya ini, dia gak seken di dalamnya, jadi saya puter, saya ikut muter, ya jadinya saya harus mengakalin dibor dari dalam, jadi saya harus potong ke indah ya, plat nomornya ini aksesorisnya, capitnya, namanya visor capit, ya seperti ini ada capit, oke, semuanya kita menentu, dan ini dia ada scooter, baru dipasang, yang hitam gandah, jadi jangan lupa ya, di subscribe ya teman-temannya, gak soalnya, oke, ini selalu akan saya bawa ke labuan baju nih, habis lebaran, insya Allah, ini berita seperti ini, jadi saya panjangkan ya besinya ya, saya tambah gelas ke, jadi yang ditambah, gitu jadi ini saya harus mengakalin, handcardnya ya, jadi gak apa-apa, apasah, nanti kapan-apan di handcard lain lagi, yaudah, gak bisa, jadi sementara gimana jadiku, karena ini memang mantap kesini teman-teman nah, awalnya itu saya pengen nyebutin nama tokonya dimana, nama bengkelnya ya, tempat saya beli visor itu, dan beli aksesorisnya, cuman ada, ada sedikit hal yang saya, gak jadi karena apa, ya terpaksa saya harus ngomong teman-teman, ketika saya menawarkan akan, nanti saya masukin ke vlog ya, warnanya responnya tidak begitu, yaudah, karena memang saya youtuber kecil dalam artian, saya tidak mengharapkan dapat diskon atau apa, paling gak, oh ya nanti, nanti kita akan mention atau foto, atau gini, gimana lah, nanti, intinya kan saling mengenakan saya yang selama ini ngendorse itu, selama ini ngereview produk, itu bukan ingin dapat diskon atau dapat barangnya, enggak, saya ingin, yang kalau ngereview makanan kuliner, kecilan itu, saya emang bener-bener niat, ingin membantu usaha, ya, punca tangan tersebut, ya sekali aja ada orang yang nyantol lihat videoku, nanti, insya Allah nanti usahanya mungkin dilihat orang banyak dan risk, ya itu aja niat saya, ya ternyata, responnya tidak begitu bagus, di bengkel tersebut sebenarnya sih, hanya ingin membeli bracketnya doang, karena bracketnya tuh bagus, ya, dan saya gak nemu di bengkel lain, di tepatan siswa-siswa motor lain nah, jadinya saya kesana, dan ternyata, selain karena tidak direspon bagus, ya, tidak masalah sebenarnya sih, gak ada masalah dengan itu yang bikin saya jadi gak jadi, mau review tokonya itu adalah, ternyata barangnya mahal, teman-teman astaga, saya, saya tuh beli bracketnya HP itu, yang di motor saya tadi itu bracket waterproofnya itu, sorry, kok bracket holder HP buat, waterproof itu yang buat naruh HP, buat bisa melihat GPS astaga, harganya tuh 110 ribu, teman-teman nah, ya, awalnya saya sih, ya, mungkin memang premium ternyata setelah saya lihat, saya balik ke rumah, saya pulang ke rumah, kok ada capnya Jakarta Notebook belum dibuka, dalam artian, ini mah belinya di Jakarta Notebook harganya di Jakarta Notebook berapa? 35 ribu oh my god, 35 ribu sama 110 ribu, selisihnya jauh banget lah, akhirnya saya gak mau nyebut tokonya tuh dimana karena saya takut di teman-teman beli kesana, malah teman-teman kemahalan itu aja yang bikin poin saya, gak mau mention saya belinya dimana nah, silahkan kalian cari di tempat pelangganan kalian, ya, mungkin antar murah, gitu yang bikin saya geloh itu, seharusnya kalau barang itu langka, bolehlah tambah mahal tapi masalahnya barang itu gak langka, teman-teman dulu teman saya yang nyaranin beli disana, itu tempat HPnya itu harganya 50 ribu sudah tahun kemarin, ya, dan sekarang saya beli 100, eh 70 ribu dia teman saya dan saya beli 110 ribu, berarti ada peningkatan nah, otomatis barang ini barang laris atau barang langka eh, ternyata dia kulakannya, mereka kulakannya di Jakarta Notebook, Surabaya ada, stoknya melimpah, tidak ada penyusutan, tidak ada kelangkaan barang harganya di Jakarta 35 ribu, dan malah turun dulu saya beli di Jakarta itu, sempat mau beli tapi gak, gak jadi beli, karena, wah, buat apa deh, saya HP jarang buat di taruh di GPS, saya kadang dipegang uang, gini, HP cuma buat lihat GPS dan saya juga punya banyak bracket HP holder yang untuk GPS jadi saya gak jadi beli, harganya terbagi itu 50 ribu intinya apa? ada penurunan dari 50 ribu ke 35 ribu sumber kulakannya itu, dan kenapa dijual di bengkelnya? jadi mahal, 110 ribu oke, itu gak masalah ya itu lah, itu yang bikin saya hari gak jadi untuk menyebutkan dimana toko-nya khawatir teman nanti beli di sana itu malah mahal ya, semoga toko-nya laris, mungkin kalau melihat video ini semoga introspeksi, jangan terlalu tinggi kalau nge-up barang aman kan saya kan, saya gak nyebut nama kan, saya gak nyebut toko kan oke, jadi ya buat yang merasa mungkin ya ya mungkin harus diturunkan aja barangnya bagus kok, terus terang barangnya bagus bracketnya itu bagus dan presisi ke fixen saya meskipun ada harus ada beberapa penyesuaian ya oke, terima kasih udah nonton video ini semoga video saya bermanfaat buat yang ingin merubah tampilan motor laki-nya terutama fixen untuk menjadi towering pada visornya untuk melindungi angin tanda kita dari angin dan menambah keren nah, dan jika video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman biker sekalian oke, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati